Halo Gemini, apa kabar? Back with me, Vanilla. Di video kali ini kumur di Energi Zodiac kamu mengenai tema pesan malaikat. Jadi apa yang mau dia sampaikan ke kamu, leluhur kamu sampaikan, semesta sampaikan ke kamu itu apa sih? By the way, apa kabar Gemini? Semoga masih tetap dalam lindungan Tuhan ya. Sehat selalu. Dimudahkan semua urusannya. Lancar rezekinya. Gemini. Oke, aku lihatnya disini kamu diminta untuk mendekatkan diri sama Tuhan dan percaya sama Tuhan dan semesta. Jangan sama Tuhan aja sama semesta pun kamu harus percaya. Jangan tutup mata karena mereka tetap ada. Di Energi mereka itu nyata. Mau gak mau, percaya gak percaya. Disini kamu diminta untuk selaraskan diri kalau misalkan kamu percaya sama hukum karma atau kamu pernah melakukan meditasi kamu bisa meditasi mendekatkan diri lagi sama semesta, sama alam gitu ya. Dan kamu juga disini aku lihatnya kamu harus coba buat membedakan mana prioritas mana yang mana kebutuhan mana keinginan gitu. Karena disini aku lihatnya kamu tuh terlalu memaksakan keinginan yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Makanya disini kamu tuh energinya sangat terkuras aku lihat ya. Makanya kamu diminta untuk selaraskan itu. Kebutuhan dan keinginan itu beda. Dan keinginan yang tidak terwujud tidak akan membuat kamu jatuh terpuruk gitu. Tidak apa-apa kalau misalkan tidak terwujud gitu. Tapi aku lihatnya disini kamu tuh sangat lari kencang atau terlalu berambisi buat memenuhi keinginan kamu itu entah nafsu pengen punya pasangan yang kamu paksain gitu pacar kamu itu-itu aja atau kerjaan kamu sebenarnya bukan passion kamu tapi kamu paksain atau dalam pertemanan atau apapun itu. Kalau misalkan ini resonate silahkan kalian sesuaikan sama apa yang terjadi di hidup kalian sekarang ya. Karena aku lihat disini itu hanya keinginan. Itu bukan kebutuhan itu keinginan. dan kalau bisa itu dibiarkan saja dilepaskan aja karena kasihan energi kamu yang terkuras dan disini kamu jadi tidak bisa melihat kedatangan kehadiran blessing-blessing yang lain gitu. Padahal kamu tuh sebenarnya punya sesuatu bakat atau punya sesuatu mukjizat ajaiban bantuan yang datang ke kamu tapi kamu tidak mensyukuri itu karena mungkin yang tadi kamu terlalu memaksakan keinginan kamu kamu terlalu mengejar keinginan kamu bahkan si kebutuhan kamu yang terpenuhi pun kamu lupa bersyukur disini aku lihatnya gitu dan keinginan pun aku lihat ini ada hubungannya sama orang lain juga ya jadi kamu tuh agak sedikit memaksakan jadi aku lihatnya agak memaksakan jadi orang lain karena ya itu tadi kamu tuh memuaskan keinginan orang lain juga gitu jadi disini kamu tidak berperan penting untuk diri kamu tapi ibaratnya di dalam hubungan pacaran nah kamu tuh terlalu berperan penting buat pasangan kamu sedangkan dari kamu yang sendiri tuh terhempaskan gitu terlupakan kasihan ya disini aku lihat kamu harus menselaraskan itu belajar ya game ini ya kalau misalkan kamu bisa meditasi coba meditasi kalau misalkan kamu punya coach atau punya teman cerita yang baik coba share sama dia gitu oke segitu aja readingannya see you next reading stay up universe bye-bye